Masih bersama kami di spesial dialog dan masih bersama tamu saya ada Bung Roky Gerung Menilai 100 hari pemerintahan Jokowi ma'aruf menurut Anda tadi lebih ke arah buruk Bukan ada perubahan yang baik Mengarah ke buruk Itu signifikan, maksudnya mengarah ke buruk dalam semua aspek Ekonomi, kehangatan berwarga negara, hak asasi manusia itu indeksnya minus semua itu buruk Sesuai tema kita hari ini kan mengenai Indonesia Timur Lihat pembangunan mungkin wacana-wacana yang kemarin-kemarin dari Jokowi gimana? Ya itu yang mesti diingatkan ulang bahwa seluruh janji Jokowi dulu adalah yang utama orang ingat tol laut Dan tol laut itu adanya di Indonesia Timur, di Jakarta sama tol beton di atas pulau Itu justru yang gak jalan kan, gak terjadi Ada yang tidak ada realisasinya? Sama sekali yang tidak ada realisasinya Jokowi lebih suka untuk membayangkan ibu kota baru sebagai istana masa depan Dibandingkan dengan kebutuhan real infrastruktur transportasi laut, tol laut segala macam Jadi kelihatannya anggaran dihabiskan untuk pencitraan ibu kota baru Dan bangun beton di Jawa itu, di pulau lain atau Indonesia Timur yang seharusnya jadi pusat pengembangan ekonomi baru Tidak diperhatikan Kenapa seperti itu? Ya tadi karena ketempatasan anggaran kan, ini cuma soal anggaran kan Jadi ambisi politik itu dengan sendirinya akan dibatasi oleh anggaran, akan dibatalkan oleh anggaran Apalagi sekarang pemerintah gak punya uang kan Gak pajak gak masuk, karena korporasi gak bisa produksi Tapi selalu ada semacam rasa ini kan faktor global Ya dengan sendirinya faktor global, karena kita kan bukan ekonomi otarki Kita ekonomi yang membuka diri, maka dengan sendirinya itu faktor global bermain Jadi jangan salahkan faktor global untuk hal yang tidak bisa dijanjikan secara persis oleh pemerintah Tapi seperti ini, maksudnya kemarin kan masyarakat menunggu Dengan janji, salah satulah contohnya mungkin untuk talaut Pemerintah mungkin tidak ada anggaran Bukan tidak ada atau memang tidak terlalu menganggap itu penting untuk mereka Pasti karena kalau anggarnya berlebih itu pasti dilakukan Jadi kesalahan memanfaatkan APBN itu sebetulnya soalnya Kesalahan membuat prediksi tentang pemasukan negara Pajak di pack sekian, ternyata 300 triliun masih harus dicari Sekarang masalahnya, kalau bolong 300 triliun itu mau diambil dari mana Sekarang semua soal dipajaki Mungkin nanti kalau petugas pajak atau negara lihat Oh itu ada kamera yang baru yang mahal di pajak kamera Atau pajak lipstick, pajak eyeshadow Karena sudah tidak tahu apa yang sumber pendapatannya dari mana Ya tentu bisa pemerintah ya kalau cuma soal uang Ya cetak uang saja, tapi dengan efek inflasi kan segala macam Atau ya pinjem Dan pinjem itu Sekarang misalnya pemerintah bilang ini ada kesempatan karena ada hot money masuk Seminggu kemarin sudah banyak uang dolar masuk Tapi itu kan bukan investasi langsung, bukan foreign direct investment Yang jangka panjang Ya hot money dalam 2 minggu juga dia bisa terbang pulang Dolar itu bisa pulang kampung dalam 2 hari ke depan Jadi itu bukan sinyal bahwa ada harapan buat pelakyat Harapannya adalah orang melihat apa infrastruktur yang bisa menghasilkan harapan Pertemuan ekonomi, gak ada tuh Ada jangka MOU dengan sini-sini tuh Jadi seluruh problem kita itu Seolah-olah kita dihipnosis oleh kekuasaan Untuk berharap sesuatu yang delisionis Artinya ini tidak akan pernah terrealisasi semuanya Tidak terrealisasi Karena ini arogansi orang untuk memberi harapan palsu Misalnya dulu ini soal Kan di kepala Pak Jokowi sekarang cuma ada satu ide Ibu kota harus segera pindah Kayaknya cuma itu oreknya Atau itu jadi prioritasnya saat ini ya begitu kan? Ya Nah sekarang kita lihat misalnya Dulu Pak Jokowi bilang Kenapa mesti pindah ibu kota? Karena Jakarta itu dibangun oleh kolonial Oke, kalau begitu kita bikin yang dibangun kita sendiri Ternyata penasehat pemindahan ibu kota itu Dan pemindahan ibu kota adalah Tony Blair, mantar penandang Inggris Apakah Tony Blair orang Bosowa, orang Goa Atau di TV Artinya bukan orang yang tahu sebetulnya situasi Iya, itu soal-soalnya tuh Jadi ada yang tidak konsisten Atau dia sebut lagi Ya karena ke Jakarta banjir Maka ibu kota pemerintahan kita pindahkan Sehingga Jakarta jadikan kota bisnis saja Sama juga problemnya Kota bisnis banjir yang tidak ada orang yang membuat kantor kan? Jadi mustinya banjirnya diselesaikan Bukan dengan teori pindah ibu kota Itu jadi banyak kebijakan publik yang dihasilkan tanpa pikiran yang sistematis Itu problemnya Seharusnya apa berarti yang dilakukan oleh kepala negara kita saat ini? Seharusnya dia berpikir ulang Bikin tim yang benar-benar jujur untuk menyatakan sesuatu Tapi kan itu enggak ada kan? Enggak ada tim yang diundang untuk khusus memberi masukan yang akademis Contoh lagi masih dalam soal ibu kota Presiden bilang kita pindahkan ibu kota mulai 2022 Karena itu saya minta kampus untuk lakukan amdal Lalu itu kebijakan dungu itu Kan maksudnya di amdal dulu baru putuskan pindah kan? Kan logikanya kan begitu kan? Bukan pindah dulu? Bukan pindah dulu Nanti kalau sudah pindah Terus kesimpulan dari Universitas Makassar misalnya Akademis Makassar bilang Enggak bisa pindah karena itu merusak lingkungan Sekian dalilnya Lalu batal pindah itu Padahal infrastruktur sudah digali Jadi kekacauan di dalam berpikir sebetulnya Jadi itu ketiadaan kapasitas untuk melihat konsekuensi dari hipotesa Perencanaan dan konklusi itu tidak ada di dalam Presiden Artinya tidak ada yang matang seperti itu kurang lebih Tidak ada yang matang walaupun banyak orang matang ada di situ kan Kan di KSP banyak orang pintar tuh akademisi Di Kabinet juga begitu Teori saya kalau orang kampus akademisi intelektual masuk ke kekuasaan Mestinya kekuasaan jadi cerdas Yang terjadi sebaliknya Buktinya apa sekarang? Orang yang akademisi yang jadi dungu kan? Jadi dia terimbas oleh kedunguan istana akhirnya tuh Itu yang terjadi Artinya begini Itu dari segi infrastruktur Dari segi infrastruktur saya seperti itu Bagaimana dengan janjinya untuk peningkatan SDM? Ya itu Saya gak tau bagaimana caranya Anggaran itu dikembalikan pada upaya peningkatan SDM Itu akan sekedar jadi janji lagi tuh Karena pembuktiannya hari-hari ini gak ada Dan misalnya kalau SDM itu soal pendidikan misalnya Hari-hari awal dilantik Menteri Pendidikan tuh bicara panjang lewar tentang perubahan paradigma Sekarang dia berhenti ngomong tuh Itu artinya ada power yang tertanam di infrastruktur pendidikan kita Yang tidak mau diubah tuh Karena ada korupsi di situ tuh Departemen Pendidikan itu kan kita tau wilayah korupsi luar biasa Lahan basah ya kata Jadi gak mungkin itu berlangsung Kalau niat presiden untuk memberatas korupsi itu Tidak eksplisit ya ucapkan Kan bukti bahwa dia tidak kompeten dan tidak punya intensi memberatas korupsi Dia gak keluarin perpu Rakyat minta perpu Dia bilang kan lagi diuji di mahkamah konstitusi Tunggu mahkamah konstitusi Loh rakyat mintanya ke presiden bukan ke mahkamah konstitusi Kemahkamah itu soal hukum biasa judicial review Ini yang mau ditagi komitmen presiden itu Artinya dari segi kualitas pendidikan sampai satu sama-sama saja begitu ya Ada sih ditugas Kan presiden ditugaskan oleh konstitusi untuk dua hal Satu adalah cerdaskan kehidupan bangsa Dua pelihara fakir miskin Itu sudah terlakana atau belum? Sudah karena anak didik kita sudah makin cerdas dalam menghapal nama-nama ikan Oke Dan fakir miskin juga bertambah karena dipelihara tuh Karena BPJS naik maka kehidupan kesehatan kita sebetulnya memburuk Karena kalau tarif BPJS naik orang akan cenderung turunkan kelas dia Ada yang dari kelas 1, kelas 2, menumpuk di kelas 3 Akibatnya apa? Obat yang mustinya dimakan satu orang, sekarang dimakan sama tiga orang Jadi satu tablet dibagi tiga tuh Ya sembuhnya juga tiga kali lebih lama kejadinya kan Oke analoginya lebih seperti itu Iya itu soalnya Padahal tugas negara loh buat jamin asuransi kesehatan tuh Mau dia punya uang, gak punya uang Negara harus bikin dia sehat Bukan dinaikin tarifnya justru Oke, kita lanjut lagi di segmen berikutnya Bung Rok ya Oke Untuk anak-anak pemirsa di rumah Kita akan kembali usah jadah berikut ini Anda jangan kemana-mana tetap bersama kami di Special Dialog Oke